Anda masih bersama kami di AINews Jatim. Pemirsa, Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat Jember kembali menggelar bakti sosial untuk warga kurang mampu. Kali ini, Yayasan memberikan operasi katarak gratis dan bantuan bola mata palsu untuk para pasien. Sejak bakti sosial digelar oleh Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat, RSBS Kota Jember, sudah ratusan pasien katarak yang menjalani operasi. Para pasien ini merupakan warga kurang mampu yang tidak memiliki jaminan BPJS. Operasi katarak tanpa biaya alias gratis yang ditanggung oleh Yayasan RSBS. Pasien tidak hanya warga Kabupaten Jember, namun juga berasal dari luar kota. Selain operasi katarak, Yayasan RSBS juga memberikan bantuan bola mata gratis bagi pasien kelainan bola mata. Yayasan bekerja sama dengan beberapa lembaga dan relawan agar baksoz berjalan lancar. Bagaimana? Sama kayak yang lain. Bola mata palsunya sebelah apa? Sebelah kanan. Sebelah kanannya mana? Yang sebelah. Kelihatan gimana? Ya, ada bedanya. Gak ada bedanya. Kayak mirip ya? Mirip. Pemilik Rumah Sakit Bina Sehat Faida, berharap kegiatan baksoz ini bisa meringankan para penderita kelainan mata, sehingga bisa kembali beraktivitas normal dan percaya diri. Hari ini adalah melaksanaan bakti sosial Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang ke-59 sudah berjalan 12 tahun dan hari ini ada kegiatan untuk pemeriksaan seribu pasien dengan keluhan mata dan 200 operasi kataran, bagian kacamata, 500 sampai seribu kacamata gratis buat masyarakat yang tidak mampu. Rencananya, Yayasan Rumah Sakit Bina Sehat Jember akan menggelar baksoz serupa secara rutin untuk warga kurang mampu lainnya. Dari Jember, Bambang Sugiarto, AY News, melaporkan.